Halo selamat datang kembali di channel Kunci Sehat Berapa lama kamu duduk dalam sehari? Mulai dari mengetik di depan komputer, berkendara saat berangkat dan pulang kerja, makan siang, hingga menonton TV di rumah Hati-hati, sering duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan loh Duduk terlalu lama sebenarnya tidak akan langsung menimbulkan bahaya Namun, jika keseharianmu sering dihabiskan dengan duduk dan tidak aktif bergerak, berbagai penyakit bisa mengintaimu Selain membuat otot dan sendi menjadi lebih lemah serta kaku karena kurang aktif bergerak, duduk terlalu lama juga dapat memperlambar metabolisme tubuh Hal ini tentu akan menyebabkan penurunan kinerja tubuh dalam mengatur tekanan darah, menjaga kadar gula darah, serta memproses lemak sehingga meningkatkan resiko terjadinya berbagai macam penyakit Berikut kunci sehat telah merangkum 7 bahaya duduk terlalu lama yang harus diwaspadai 1. Obesitas dan perut buncit Bahaya duduk terlalu lama yang pertama adalah dapat menyebabkan obesitas serta perut buncit Hal ini karena kamu tidak mengeluarkan energi ketika duduk dan otot tubuh tidak dimanfaatkan sepenuhnya Pembakaran kalori juga tidak dapat dilakukan secara maksimal Selain itu, perut buncit merupakan salah satu bahaya duduk terlalu lama Hal ini disebabkan karena berkurangnya pelepasan molekul seperti lipoprotein lipase yang bertugas mengelola lemak dan gula dalam tubuh ketika kamu duduk terlalu lama Oleh karena itulah, kamu dapat terkena sindrom metabolik dan disarang oleh perut buncit yang akan membuat berat badan terus bertambah 2. Nyeri otot Duduk terlalu lama bisa membuat otot punggung, bahu, dan pinggul bekerja lebih banyak sehingga menjadi kaku, pegal, dan nyeri Nyeri akan bertambah parah dan lebih cepat datang jika kamu kesaringan duduk dengan postur yang tidak benar Di sisi lain, kaki dan bokong yang jarang digerakkan bisa mengalami atrofi otot Sehingga otot-otot tersebut menjadi lemah Resikonya kamu akan tentan mengalami cedera 3. Meningkatkan cedera punggung Duduk dalam waktu lama juga dapat menyebabkan masalah pada punggung Terutama jika kamu terus-menerus duduk dengan postur yang buruk Postur tubuh yang buruk juga dapat mengganggu kesehatan tulang belakang Seperti memicu tekanan pada cakram di tulang belakang Hal tersebut dapat menyebabkan degenerasi dini dan rasa nyeri 4. Sakit pinggang Selain pada otot, duduk terlalu lama juga dapat memberikan tekanan berlebih pada tulang belakang Terutama di bagian pinggang Hal ini dapat meningkatkan resiko terjadinya hernia nukleus pulposus Yang dapat menyebabkan nyeri kronis 5. Osteoporosis Bergerak tidak hanya bermanfaat untuk menguatkan otot Tapi juga untuk memadatkan tulang Itulah mengapa orang lanjut usia yang sudah tidak aktif Lebih berisiko terkena osteoporosis Nah, jika sejak muda saja tidak aktif bergerak Dan lebih banyak duduk atau bersantai Kamu bisa berisiko mengalami osteoporosis lebih cepat loh 6. Diabetes Duduk per jam-jam bisa merugikan bagi tubuh dalam menangani gula darah Hal ini membuat sensitivitas insulin berkurang Di mana insulin memiliki tanggung jawab dalam membawa glukosa dari darah ke dalam sel dan dijadikan energi setelahnya Karena hal inilah tubuh menjadi mudah lelah, cepat lapar, serta berat badan pun menjadi semakin bertambah Kondisi tubuh yang pasif menyebabkan tubuh mudah mengalami kegemukan Hal ini merupakan bahaya duduk terlalu lama yang dapat menyebabkan diabetes 7. Meningkatkan kolesterol Bertahun-tahun kerja dengan duduk terlalu lama, setiap harinya dapat membuat kolesterol semakin meningkat Hal ini merupakan bahaya duduk terlalu lama yang awalnya menyebabkan gangguan dalam fungsi metabolisme Dan mengakibatkan peningkatan triglycerida plasma, serta membuat menurunnya sensitivitas insulin Nah, itu adalah 7 bahaya duduk terlalu lama yang harus diwaspadai Dengan mengetahui bahaya duduk terlalu lama, mulai sekarang usahakanlah untuk lebih aktif dan bergerak lebih banyak ya Walau mungkin awalnya sulit, kamu bisa mulai dengan gerakan sederhana seperti berdiri, berjalan, dan olahraga ringan lainnya Jika kamu sudah merasa terlalu banyak duduk saat bekerja, selingilah dengan kegiatan olahraga kecil dengan menggerakkan tubuh Jika kamu memiliki kesempatan untuk berdiri atau berjalan dibandingkan duduk, maka pilihlah untuk berdiri atau berjalan Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua Salam kunci sehat!